Yang belakang tidak mau membaca, tidak mau meneliti, tidak mau, mau yang gampang saja. Banyak para ujah, dan kemudian, oh ini ajarannya aneh, tidak benar. Kenapa? Tidak mau baca. Kutubutura dari para ujah, malahnya. Kan tu bisa baca, baik Bukhari, Muslim, Abu Daud, Irmini, Nasai, Ibn Majah, kemudian Ahmad, dan yang lainnya. Kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh mereka tentang masalah akhidat. Imam Ahmad punya kitab sunnah, anaknya punya kitab sunnah, Bukhari punya kitab yang membantah ahlul bidah. Kemudian imam-imam yang lain, punya kitab yang membantah ahlul bidah. Baca kitab-kitab itu, sehingga kita tahu yang mana yang kak, yang mana yang ba'udin. Yang mana yang senak, yang mana yang bedah, yang mana yang maluk, yang mana yang mentar. Tapi karena orang yang jahatannya ini juga campur aduk dengan filsafat, dengan tataubuh, dengan toreko, dengan berbagai macam ilmu ketahuan, yang kadang-kadang juga waktunya tidak barokan. Waktunya tidak barokan apa? Waktunya pagi bukan baca Al-Quran, baca Al-Quran, nonton TV, mahasiat, berbuat yang sia-sia. Bagaimana ada sempat waktu untuk membaca kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga ketika datang satu penjelasan, ini golongan yang selamat, ini yang kunas. Haji. Amin. Baru ada ajarannya seperti itu. Karena males baca, waktunya habis tidak barokan. Tapi para ulama yang terdahulu, waktunya masya Allah, umur 40 tahun, puluhan jilis kitab yang mereka tulis. Barokah waktunya mereka itu. Mereka urus dari hafal Al-Quran lebih dahulu, kemudian hafal Tuna, kemudian mereka mengamalkan itu. Dan setiap ada yang membuat BNA atau menganggar Tuna, mereka tentang. Dan tertulis dalam kitab, betul-betul banyak. Ratusan jilis kitab ada, dan kita bisa baca sekarang. Sudah dicatat. Sudah dicatat, bertulah-tulah. Ini yang mau baca atau tidak. Bagaimana perbuatan sahabat? Dalam masalah. Masalah akhidat. Tentang kawaih rububia, uluhiyah, 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 maksud, dan jilat-jilat. Dan bagaimana sikap mereka, bila orang-orang yang menentang rububia, uluhiyah, uluhiyah, atau melanggar. Bagaimana sikap mereka? Aja dan tidak-bidah. Cuma orang yang belakang mau gampang saja. Sampai dalam masalah utbah, 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 jilat. Atau jilat. Menanggap mengambil yang gampang saja. Ambil dari majalah, dari koran, dari buku terjemah. Cuma ambil dari atasnya. Dari koran, takdirnya liat. Ambil dari sunan, amif, waibu, orijian, hadusnya. Itu, yang seperti itu yang dilakukan oleh para sarapus talih. Ini tidak seperti yang sekarang. Sehingga kalau sudah dicampur, hadus dengan berbicara pemacang pemikiran, ketika dibawakan yang ha, itu menolak. Kalau saya jauh-jauh, penangkati saja, penangkati. Hati kita dalam menimak benar-benar, karena banyak berupa dan maksiat kebenaran itu masa dalam hati kita. Karena apa? Banyak dosa dan maksiat. Punya pengaruh. Kepada sahabat itu, bersih mereka. Mereka beriman, mereka beriman. Tantung mereka amalkan. Sehingga meningkat keimanan mereka. Maka mereka dikatakan aslah orang-orang yang selamat. Masyarakat ini, ar-rahmadullah. Dari apa yang saya sampaikan. Tentang faedah dari kiftirah, pernah ada kiftirah. Kemudian, jangan ada orang paham. Oh, kalau begitu, Nabi menjuruhkan untuk kiftirah tidak. Jadi kalau Nabi meramalkan tentang adanya perpecahan umat, bukan berarti Nabi menjuruh orang untuk kiftirah. Seperti Nabi meramalkan, nanti akan banyak orang-orang berbuat zina, minum kamar, menamalkan dan lain-lain namanya. Kemudian nanti, dia terhadap tanda-tanda kiamat, orang menjuruhkan ini, menjuruhkan ini. Bukan berarti Nabi menjuruh untuk perbuat demikian. Arti Nabi meramalkan apa yang terjadi demikian. Supaya kita hati-hati. Jadi kalau saya tadi meniputkan tentang kiftirah, kiftirah ke semua, bukan berarti Nabi menjuruh untuk kiftirah. Maka Nabi menyebutkan kita bersatu. Terusnya bagaimana? Mengikuti jalan keluar yang tadi. Jadi mengikutip Nabi dan para sahabatnya. Jadi yang ke-6, bahwa Islam ini melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu, berbuat bina, dan berpecah jalan. Jadi kalau yang ke-5, tentang faedah dari hadis iftirat, yang ke-6 ini, jadi Islam melarang dari mengikuti hawa nafsu, berbuat bina, berpecah jalan. Seperti ayat dalam surah, Alimrah, di awalnya saja, menunjukkan bahwa Islam ini melarang kita kiftirah. Tidak menghancurkan. Jadi kalau Nabi menyebutin nafsu, ramadhan Nabi akan terjadi kegiatan. Bukan Nabi menyuruh untuk kiftirah. Nabi berikan jalan keluar. Dan di Alimrah juga, menyuruh kita untuk berpegang dengan hari Allah. Berpegang dengan Al-Quran. Tentunya, Allah sudah sebutkan Al-Quran, tidak lakukan daripada sunnah. Karena Al-Quran tidak akan jelas tanpa ada penjelasan dari aslinya. Kemudian, Allah sudah sebutkan Al-Quran, dan berkata, ya harus mengikuti permahaman untuk menyebutkan Al-Quran. Al-Quran, Wala terseratu, kita janganlah harus berpegang di Al-Quran. Ada Ibn Kadir, Allah menyeru mereka untuk berjamaah, dan melarang mereka dari berpegang di Al-Quran. Kemudian, ayat yang kedua dalam surah, dalam surah Rom, surah 30. Ayat 31, 32. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang musyriki. Jadi orang-orang yang memecahlah dalam mereka menjadi bergolong-golongan, dan setiap golongan berbangga dalam golongannya. Jadi Allah lah untuk memecahlah seperti orang-orang musyriki. Kemudian juga yang meninggal, hadis nabi, yang melakukannya, nabi menamatkan ikhira, kemudian nabi suruh berpegang kepada sunnah nabi. Itu hadis, nabi bersabda, aku tibukum, aku tibukum, kemudian, 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 Al-Habashi. فانهم من يعيش منكم فتر اختلافا كثيرا. فعليكم لسنة. وسنة الخلفاء الراشدين المحديين تمتقوا فيها. وعدوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثة بلا. وكل بلاد ضلالة. رواه ابو دعوت. وتربلي. واحمد. وابن ماجة. ودارينا. وصحب نحبت. نبي بسابده. اخو وضيح أنكم untuk bertakwa курاء الله. mendengar dan taat. meskipun nanti yang memimpin kamu seorang hanzahat ini. dan sungguhnya orang yang hidup iya adalah kamu nanti akan melihat perselurian yang banyak. Indahlah kamu berpedang kepada sunnahku Dan sunnah para kalifaku yang terpimpin dan lulus Indahlah kamu berpegang Dengan taring-taring kamu dengan kuat Arti pegang Quran Dan sunnah itu Dengan apelah sama para sahabat Pegang dengan kuat Pegang kerasan Wa iya ku memudahkan Indahlah kamu jauhkan diri kamu Terhadap perkara-perkara yang baru Karena setiap yang baru itu bedaan Setiap bedaan itu sesat Dan dalam periwayat yang lain Dalam periwayat Dan setiap bersatu Habis ini berwayatkan oleh Habis ini disuaikan oleh Jadi Nabi SAW Melarang kita dari Berpecah belakang Bukan Nabi Disuruh kita untuk bersatu Mengikuti apa yang tidak terkoneh Para sahabat Mengikuti Nabi dan para sahabat Itu yang selamat Orang mengikuti aku dan para sahabat Itu yang selamat Dan itu yang dikatakan oleh Allah SWT Kalau tidak itu mereka Pasti manusia akan bersatu Lihat dalam surah Surah Al-Nisa Surah Al-Fat Ayat 115 Allah berfirman Dalam surah Al-Nisa Surah Al-Fat Ayat 115 Al-Nisa Surah Al-Fat Berpadanya Dan mengikuti jalan Setelah jalan kau Kami akan kalinkan Kemana dia berkali Dan kami akan masukkan Dia akan menerangkan jahannam Dan jahannam itu Sejala-jala tempat kembali Jadi orang yang tidak datang Setuju dari Rasulullah SAW Kemudian dia mengikuti jalan Kau mu'min Kau mu'min yang dimaksud Mengenai jalan Para ulama Yang berkali Kau mu'min yang dimaksud Kau sudah datang Dari jalan Dia tidak mau ikuti Kemudian dia menentang Jalannya kau mu'min Tidak mu'min Jalan kau mu'min Itu jalannya para sahabat Akibatnya bagaimana Jumain Kami akan kalinkan Dia semangat Dia terpaling Wa mustihi jahannam Jadi kami akan masukkan Dia akan menerangkan jahannam Wa ta'at asirah Dan Menerangkan jahannam itu Sejala-jala kembali Jadi kalau memaham Dan menerangkan mereka Sekarang InsyaAllah kita jelas Tentang al-firqah al-Najiyah Golongan yang selamat Jadi satu golongan selamat Sekarang yang kita akan bahas Yang ketujuh ini Tentang manhad Al-firqah al-Najiyah Bagaimana manhad Al-firqah al-Najiyah Jadi orang yang datangkan Kalau mereka ingin selamat Di dunia Wala'ah Orang mengikuti Manhad al-firqah al-Najiyah Jadi manhad al-firqah al-Najiyah Banyak Tapi Ada yang berapa Kau yang saya bawa Yang pertama Yaitu al-firqah al-Najiyah Jadi golongan yang selamat itu Kembali kepada Perkataan Allah dan Rasulnya Ketika terjadi Perfisian Ketika terjadi Perfisian Ketika berbeda penjapat Menkalikan masalah itu Kepada Al-Qur'an Dan Sunnah Sebagaimana Allah berfirman Dalam surah Anglisa Surah yang Kembali kepada Al-Fatihimah beriman kepada Yawrul Akhir, yang memikirkan itu yang paling baik, dan sukatus bagus, taksir. Artinya akibatnya baik untuk orang yang membalikkan perkataan kepada Allah. Artinya kalau terjadi perpecahan, kembalikan kepada Allah. Lihat kepada nasib dari Al-Qur'an, dan lihat nasib kepada Sunnah. Bukan masing-masing mengikuti hawa namanya. Yang banyak terjadi mengikuti hawa namanya, dan itu yang akan menambah perpecahan. Ini mahasis dari Al-Qur'an Najiyah. Yang kedua. Yang kedua menhaj Al-Qur'an Najiyah. La tuqatimu kalamah hadith ala talamillahi wa rasulih. Golongan yang teramat itu tidak mendahulukan perkataan seorang pun atas firman Allah dan Rasulullah. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seorang pun atas firman Allah dan Rasulullah. Mereka tidak mendahulukan perkataan seorang pun atas firman Allah dan Rasulullah. Jadi lihat ketika dia mengamalkan sesuatu, lihat. Apa ada penjelasan dari Al-Qur'an, apa ada contohnya dari Rasulullah. Dia tidak mau mendahulukan perkataan Allah dan Rasulullah. Seperti ayat dalam surah Al-Qur'an ayat 1. Surah 49 ayat 1. Ya Ia'i wa'al-lazina m yang dibawakan menurut pendapat saya orang saya begini bagaimana firman Allah bagaimana percaya Rasulullah mereka tidak menghidupkan percayaan Allah seperti ketika dia menyampaikan hadis Nabi, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan Abu Bakar berkata begini Umar berkata begini dan berbawakan hadisnya apa kata ismu Abbas aku khawatir Allah akan turunkan batu dari langit kepada kamu aku berkata kalau Rasulullah aku berkata kalau Rasulullah aku berkata Pakatan Umar Abu Bakar begini, Umar begini jadi kalau sudah datang sampai Rasulullah sudah datang firman Allah menurut pendapat guru saya kiai saya, syekh saya, iman saya, apa yang lain tidak boleh didalurkan masalah harus didalurkan firman Allah darurkan Al-Fatulullah jadi orang selamat ikuti apa yang dikirman firman Allah dan yang ketiga yang ketiga masih tidak kaitan dengan yang kedua yaitu yang ketiga itu menangkap sering dalam kita belajar ini masih manhaj manhaj al-fakarnaja ini sekit tampilan hal yang ter knotsit yangんing yaitu hal-fakarnaja kitu Allah warmer з yang ketiga yaitu paslim, arti kita tunduk menyerah hanya kepada Allah dan pasulnya mutlak zahiran wa ba'afinan secara lahir dan patin kita menyerah hanya kepada Allah dan pasulnya mutlak secara lahir dan patin maka tidak boleh diperkenalkan tidak boleh diperkenalkan sesuatu dari Al-Quran dan Tuna yang sahih dengan siat atau dengan perasaan atau dengan atau dengan perasaan syih atau dengan perasaan imam atau yang lainnya jadi yang ketiga ini kewajiban kita paslim tunduk kepada Allah dan pasulnya lahir dan mutlak kalau kepada yang lain tidak mutlak kalau kepada yang lain ada syaratnya selama dia tidak menyeru berbuat maksiat apakah kepada orang tua tidak boleh kita terang kalian berbuat maksiat tidak boleh diperkenalkan seorang maksiat dalam membuat maksiat kepada Allah jadi taslim mutlak kepada Allah dan pasulnya maka tidak boleh sesuatu yang Al-Quran dan Tuna yang diperimbangkan dengan perasaan dengan kia atau dengan perasaan atau dengan kaib peninggapan atau dengan orang kia atau dengan kia ayat yang ini tentang paslim ini dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 65 surah yang keempat ayat 65 jemirah sesungguhnya mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hati terhadap apa-apa yang mereka menisihkan diantara mereka kemudian mereka tidak dapat dengan hati mereka rasa sempit terhadap apa-apa yang kau putuskan dan mereka tumbuh dengan setungguh-setungguhnya taslim jadi manhaj al-kirpa'an-najiyah yaitu tungguh kepada Allah dan Rasulnya mutlak zahir maka kalau sedang-sedang firman Allah dan sabda yang sahih tidak boleh ini perhentangan upamanya dengan kia atau dengan perasaan upamanya Quran yang sudah jelas atau al-alim ini tidak cocok dengan perasaan saya kayaknya saya tidak kuat atau saya tidak sanggup diperhentangan sehingga dia tidak bisa mengamalkan karena tidak sesuai dengan perasaan jadi wahi Allah dilawan dengan perasaan tidak boleh wajib tak selim mengatakan Quran tadi surah paling memilih al-alim falawal bina layu minum di miram mereka tidak beriman sampai mereka memberikan rasul sebagai hakim dengan kalau diputuskan dengan sesuatu apakah masalah akhidah apakah masalah ibadah apakah masalah yang lain sesli wajib tidak boleh mengatakan tidak sesuai dalam perasaan saya atau tidak cocok atau saya tidak sanggup ingat islam yang kalau gunungkan ini mudah agama yang mudah tidak ada yang sulit islam dan islam cocok di setiap tempat setiap zaman setiap keadaan dan dimana jadi apakah dia orang awal apakah dia segeci awal apakah dia ustaz apakah dia orang kota apakah dia orang desa cocok islam rahmatanil alam ad-diri yusuf mudah kemudian kalau saya orang mengatakan islam itu sulit permasalahannya kalau dia mengatakan itu sulit permasalahannya karena dia jahil mengatakan sulit berapa dia jahil kau tahu ingat jahil maka perlu dikasih penjelasan dan mungkin perlu waktu dalam dua sekali sehingga dia disenuai tentang mudah ad-diri yusuf tidak sulit yang kedua sebabnya dia mengatakan sulit karena dia banyak dosa dan maksiat dosa dan maksiat yang dia melakukan berat maka sama sesuatu ambil misalnya ngopeng jauh-jauh kita saja kalau kita membuat dosa masih ada sesuatu yang timbul pengalaman malas baca malas 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 dosa punya pengaruh dosa dan maksiat punya pengaruh jadi kalau dianggap berat yang ketika dosa dan maksiat yang takut kalau dia bersih apa-apapun bisa dikasihkan dari dia yang ketiga yang ketiga masalah iman ini kok bukan kaitannya kedua iman kalau semakin kuat iman dia semakin buka dalam masalah sesuatu semakin ringan yang keempat faktornya dia menganggap itu sulit atau yang berat sama lingkungan keadaan di masyarakat ini bukan orang orang atau banyak yang yang bikin itu pendapat berat pengaruhnya lingkungan kalau dia beriman maksiat mereka akan ikut lingkungannya biasa berbuat maksiat berbuat berbuat murah dan segala macam ketika dia akan menyampaikan maksiatan yang benar berat lingkungan takut kalau berbeda dengan orang banyak itu takut bukan kita ingin berbeda tidak kita ingin yang hak bukan ingin berbeda dan mereka tidak kita justru ingin mengajak mereka agar sesuai dengan apa yang dibawa oleh rasulullah assalamuala begitu disini jadi islam ini mudah maka tidak boleh kalau berkata quran tidak tidak sesuai dengan bahasa tidak tidak atau dilawan dengan artinya penyingkapan ini ada pada syarikat sufiah dan mereka sufiah itu mereka dalam menentuk ilmu tidak belajar quran tidak belajar hadis orang-orang telekom sufiah itu tidak belajar quran bagaimana belajarnya saya itu tadi malam diperlihatkan saya bisa lihat surga bisa lihat meraka saya bisa lihat cipulan bahagia ini celaka semua kemudian kemudian mengatakan lagi saya minggu dari ma'ala bertemu dengan nabi nabi menyeru saya zikir 444 kali ada lagi dari orang-orang mengatakan nabi menyeru saya baca la ilaha 600 kali silah 400 kali bagaimana akan baca la ilaha meninggal atau tidak usur meninggal la ilaha dalam beberapa hal itu la ilaha menyeru ilallah apa kalau lagi la ilaha tidak Tuhan meninggal semuanya itu semuanya kita menyingkapan segala waktu itu tidak ada lagi yang tertutup semua tersingkat itu ini sesak ajaran seperti ini kan dasar kita Al-Quran wa-Sunnah bukan kasyik kemudian tidak boleh lagi kalau sudah datang Al-Quran dan Sunnah tidak boleh lagi dipertentangkan dengan perkataan seorang syih atau seorang imah jadi tidak boleh jadi perkataan seorang syih seorang imah itu mereka manusia hujah kita Al-Quran dan Sunnah menurut mawansah jadi bukan bukan siap 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 imam dia atau siap ingat semua para imam mengatakan apabila ada pendapat ku menyalahi Rasulullah buang pendapat ikuti dengan Rasulullah begitu semua para imam begitu dan itu bisa lihat perkataan para imam kita kita sifat 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 tinggal di sifat lagi hal bani nah ini yang yang ketiga tentang manhat al-sifat najiyah masih ada berapa lagi yang insyaallah kita lanjutkan sudah azan sudah azan setelah itu kita salat kita lanjutkan penajuan yang yang ke empat yang yang ketiga mereka itu taslin kepada Allah dan apabila dari tangan Al-Quran tidak tidak boleh dipertahankan dengan apapun juga kemudian yang keempat bahwa al-firqah an-najiyah ta'atabir tawih yang keempat al-firqah an-najiyah ta'atabir tawih golongan yang selamat ini mereka itu memperhatikan masalah tawih mementingkan masalah tawih golongan yang selamat itu memperhatikan masalah tawih mementingkan masalah tawih karena masalah tawih yang utama masalah yang sebelum masalah yang baik dan tawih ini merupakan dakwatul ambiyah dan khusus jadi golongan yang selamat itu selalu memelihara kemurian tawih karena dakwat tawih ini merupakan dakwatul ambiyah dan bisa bisa dilihat ayatnya dalam surah anna'an surah 16 ayat 36 surah 16 ayat 36 Allah berfirman ada yang ada yang betul diantara mereka ada yang tetap ada yang tetap dan ketatkan maka berjalan akal yang terabungi dan akibat orang yang diserangkan ayat-ayat dari golongan selamat itu mengelaskan masalah tawih dan ini merupakan dawat dengan dia waktu itu karena nabi dan itu terlalu memisingkan tawih sebelumnya akhir karena ini pokok akhirnya 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 ayat 25 Allah bagaiman dan tidak kami utus sebelum kamu menjadi seorang rasul menainkan kami wahyukan kepadanya bahwa saya tidak ilah disuruh beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah pada yang lain tentang keutamaan tawih tentang keutamaan tawih ini banyakkan keistirahkan dengan fadwa ilu tawih kenapa Allah mempengen islam itu yang kalau yang banyak fadwa ilu ah yang disampaikan dengan fadwa ilu ah jangan disampaikan fadwa ilu tawih keutamaan keutamaan tawih dia yang bangat berikut tawih yaitu takfir menghapuskan dosa dosa seperti nanti pada hari kyangat Allah mengatakan dalam hal kutihnya wahai angkaku kalau tak adanya akan datang dengan bahwa sepenuh bumi dosa dan ikau tidak berbuat kiri menunjukkan tentang keutamaan tawih jadi orang yang bertawih akan diaturkan dosa dosanya Allah kemudian yang itu berbuat khadai suhaid takrih yaitu akan mengatakan berkabih kesulitan orang yang tamis ke Allah berkabih kesulitan yang ada itu berkabih khadu wa ayat allaha yaj'allahu mahmat jah barang sama yang berkabih Allah Allah memberikan dalam peguh dan Allah memberikan dari ayah biasa dari ayah biasa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.